Halo selamat malam semuanya, saya lagi di Malioboro searah karang, sekarang tanggal 23 Januari 2022 kan viral kemarin ya berita tentang pedagang kaki lima di jalan Malioboro mau di relokasi ya permanen ya nah ini jawabannya nih, bagi yang kemarin nyebar video pemerintah Jogja mau relokasi itu nggak bener ya nih jawabannya, jawabannya ini masih penuh pedagang, ini hari Minggu 23 Januari 2022 oke, ini nggak usah khawatir identitas Jalan Malioboro yang penuh dengan pedagang kaki lama masih tetap dipertahankan oleh pemerintahnya terima kasih, silahkan di share dan like videonya, komen, thank you